Intro Hai teman-teman, apa kabarnya? Ya, kali-kali ini saya lagi males banget ya buat konten buat Travelogy, buat Vlog Australia jadi sekitar setengah tahun kebelakangan ini kayak saya nikmatin hidup banget ya kerja jalan-jalan sendiri aja tanpa harus bikin video biasanya saya pengen banget bikin video pengen nunjukin ini, nunjukin itu tapi kayak ya sekarang udah males banget ya kayak sekarang tuh kayak udah banyak banget Youtuber ya saya kan mulai Youtube nih dari tahun 2017 ya ya waktu itu semangat-semangatnya juga karena pengen nge-share sesuatu pengen exist juga di social media waktu itu Youtube juga baru-baru mulai bermunculan kan Youtuber-Youtuber terkenal pada tahun 2017 itu mungkin saya di era yang di tengah-tengahnya lah saya juga bukan Youtuber yang eksis tapi setengahnya saya bermanfaat lah nyebaring informasi-informasi bermutu ya di konten kali ini saya mau ngomongin tentang gaji di Australia nah ini saya sering temui di sosial media teman-teman yang kecewa akan gaji di Australia jadi mereka tuh terbawa sama omongan influencer ini sama Youtuber ini untuk kerja disini gitu tapi ternyata hasil yang diterima gak sama gitu terus juga pekerjaan yang diterima gak sama gak sesuai apa yang mereka bayangkan nah untuk mengatasi kendala tersebut saya mau share sesuatu nih jadi yang harus kalian lakukan adalah kalian harus cari sendiri infonya bener-bener gak cuman dari influencer tapi dari semua sumber yang ada kita boleh ngeliat suatu tayangan terus jadi menginspirasi kita untuk bisa melakukan hal tersebut juga tapi juga gak tok cuman follow dari situ aja tapi kita harus nyari informasi lain lagi informasi tambahan lah biar gak kecewa kalian bisa baca lewat sosial media review sosial media terus kalian bisa tanya lewat teman-teman kalian juga bisa cari informasinya dari orang yang pakarnya di Australia misalkan terus dari agen dari agen dan lain-lainnya sebelum memutuskan kalian bekerja di mana sebenarnya kalau di Australia itu kalian harus menentukan nasib kalian sendiri kalian mau gimana jadi gak asal gitu loh dalam memilih sebuah pekerjaan sini ngomong ini kalian ikut terus si ini dapet gaji segini oh kalian juga pengen juga terus kalian coba ikut-ikutan tapi kalian gak ngetes kemampuan kalian gitu loh nah sebelum sebelumnya saya mau ngobrolin soal influencer influencer mungkin saya juga salah satu influencer kan yang menginformasikan tentang pekerjaan di Australia jadi ada banyak kan influencer WHV kan gak cuman saya doang yang saya rasakan ketika bekerja ya saya promosikan dengan niat ingin membantu teman-teman gitu loh supaya punya bayangan ketika bekerja di Australia dan tapi saya juga gak banyak kok nge-share tentang gaji ya gaji yang menggiurkan itu emang kadang membuat video kita supaya gampang dilihat ya karena pengertiannya level orang Indonesia pada saat mencari informasi tersebut adalah lebih banyak mencari dari sisi ekonominya gitu loh karena kita tahu kan di Indonesia juga gajinya tuh kecil ya rendah banget kalau dibandingin sama Australia gitu loh terus kalau kita share gaji duluan itu kayak ngebuat orang memicu orang motivasi secara cepat gitu loh di sana kita bisa lebih dihargain ya value kita berbeda di sini dan di kampung halaman kita nah sebenarnya yang mau saya sampaikan seperti itu dan juga yang hal-hal lainnya seperti bagaimana cara bekerja di sini bagaimana cara mendapatkan pekerjaannya dan kalau bisa detail ya saya akan infokan tapi kalau misalkan gak bisa mungkin ada hal yang belum bisa saya kasih tahu pada saat saya membuat video nah untuk kerja di Australia saya sarankan teman-teman itu menentukan nasib kalian sendiri kenapa kalian menentukan nasib kalian sendiri karena kemampuan kalian cuma kalian yang tahu kemampuan adaptasi kalian kemampuan kalian bekerja kemampuan kalian berkomunikasi itu kan hanya kalian yang tahu nah kemampuan itu menentukan gaji kalian berapa di Australia kadang mungkin kita mikir kemampuan bahasa Inggris yang baik akan memberikan kita gaji yang lebih tinggi jangan salah banyak orang yang bahasa Inggrisnya bagus tapi dapat kerjanya juga gak bagus gitu loh dan banyak orang yang ngeluh mereka punya IELTS atau Tufel lebih dari 650 misalkan atau lebih dari 7 terus mereka masih ngeluh gitu loh saya pernah ngeliat postingan-postingan seperti itu di sosial media terutama di Facebook saya sering ngeliat backpacker backpacker terus sosial medianya komunitas grupnya Indonesia banyak yang masih mengeluhkan soal itu jadi kemampuan berbahasa saja gak cukup tapi kemampuan bagaimana kita negosiasi kemampuan bagaimana kita beradaptasi sama satu pekerjaan itu yang menentukan value kalian juga disini pada akhirnya jadi balik lagi kalian yang menentukan nilai kalian sendiri atau value kalian sendiri disini nah selama di Australia ya saya sudah bekerja itu sekitar 5,5 tahun nah selama di Australia itu saya gak ada kesulitan dalam menemukan pekerjaan ya mencari pekerjaan saya gak gak ada kesulitan gitu loh selalu dapet kerjaan dan yang ajaibnya saya selalu menggunakan CV yang sama jadi saya pernah bahas soal CV ya CV saya bisa saya bilang ampuh karena saya selalu dapet pekerjaan dengan CV itu gitu loh dan saya cuman update soal pengalaman kerja di CV saya nah temen-temen yang belum lihat video CV saya bisa lihat bisa cari ya di vlog Australia ada disitu saya bahas tentang CV saya nah saya cuman ya dari dulu cuman gunain CV yang sama aja dan saya selalu dapet kerjaan kendala kendala pasti ada dan kendala itu harus disiasati gitu loh nah misalkan temen-temen mau kerja farm nih ya hmm kalian harus sentukan dulu jadi main kerja farm itu gak main kita kerja kita dapet uang gitu loh terus kalian ngarepin bisa stabil dari situ gak gitu gitu loh banyak temen-temen yang gak nangkep soal ini gitu loh karena kurangnya informasi cuman mau terima ngikut gitu aja gitu loh nah kerja farm itu di Australia ada seasonnya jadi kalau kalian datang misalkan ke daerah utara ya terus kalian datang pada musim hujan nah siap-siap kalian mungkin gak kerja gitu loh disitu karena curah hujan yang tinggi intensitas hujan yang tinggi membuat orang itu gak bisa kerja gitu karena karena takut sakit atau hal-hal yang gak diinginkan terjadi kalian harus riset soal itu nah terus gak hanya soal cuaca soal harvest terbaiknya kapan di proleh kalian harus tahu waktunya waktu panennya itu kapan gitu loh kalau bisa kalian datang pas waktu panen terbaik jadi jangan datang di awal atau datang terakhir-terakhir kalian harus datang agak di tengah-tengah gitu loh jadi kalian dapat momen terbaiknya begitu kalian kerja farm jadi kayak saya ambil contoh ya saya waktu itu kerja di restoran di Darwin kerja di restoran terus minggu depannya saya gak dapat roster gitu loh saya harus nunggu gak tahu sampai kapan tergantung bos yang mau ngasih roster saya kapan saya gak mau ngikutin mereka yang suka-suka begitu tanpa ngasih kepastian ya saya keluar lah saya langsung cari pekerjaan farm nah pekerjaan farm itu saya nyarinya juga gak main asal ambil aja gitu loh walaupun pada waktu itu saya butuh payslip juga tapi waktu itu waktu saya datang itu saya mungkin beruntung ya karena saya tiba pada saat harvestnya manennya lagi banyak gitu loh pada saat high season saya datangnya datanglah saya ke kebun semangka high season kerjanya bisa 7 hari pada waktu itu nah saya dapet uangnya lumayan karena saya bisa kerja 7 atau 6 hari ya ada minggu-minggu tertanggungnya saya cuma kerja 3 hari tapi cuma sedikit kok nah saya kerja selama 2,5 bulan pada saat high season nah kalau itu kalau mau kerja farm ya kuncinya pada saat high season nah saya dapet dapet kerjaan itu pada saat high season nah begitu hasil panennya sudah menurun saya pindah ke kebun mangga nah pada saat itu kebun mangga lagi high season jadi saya gak mau berpusing-pusing lagi apa udah low season pekerjaannya menurun terus kita dikasih kerjaan yang gak sesuai pindahlah saya saya gak gak mikir loyalitas disini gitu loh saya gak peduli soal itu yang penting diri saya waktu itu menguntukkan buat saya dulu gitu loh karena ini Australia ya bukan Indonesia mungkin ya yang kita harus kayaknya harus loyal ya sama satu pekerjaan kalau nanti dibilangnya punya pengalaman jelek gitu karena gak loyal gitu enggak disini beda aturan mainnya dan saya sadar juga posisi saya waktu itu kan hanya pekerja kasual ya jadi gak perlu loyal atau segala macem kerja kasual kan dateng dan kita bisa pergi kapan aja gitu loh nah itu yang harus dipahami sama temen-temen dulu jadi gak hanya main dateng terus kecewa ah mana nih kerjanya gak sama gajinya masa gak sama apa yang gini kalian harus tau dulu kalian dateng di waktu yang tempat atau enggak itu saya pindah ke manga pada saat high season juga nah begitu manga seasonnya sudah mau habis ya saya keluar lah saya gak mau berlama-lama pada waktu itu di tempat yang emang gak bisa ngasih kepastian dan dengan cara berpikir kritis seperti inilah saya bisa kerja terus-terusan tanpa harus menemui kendala nah terus saya pernah gak punya kendala pasti pernah dong tapi saya bisa meminimalisir kendala problem yang ada pada saat itu dan waktu itu saya juga banyak baca-baca ya sebelum dateng ke Australia karena baca itu penting ya informasi itu sangat penting banyak sharing sama orang-orang waktu itu saya sharing sama temen saya di Darwin Arief Hidayat nah itu bagus juga saya sempat waktu itu seharian ketemu sama dia dan teman-teman lainnya jalan-jalan terus saya pernah ketemu sama Charles juga dia punya blog yang jalan 365 kalau teman-teman pernah lihat vlog Australia disitu kan ada vlog saya ngobrol di depan University of Sydney sama dia nah itu teman-teman yang ngasih informasi baik lah sama saya gitu dan ada teman-teman lain di Sydney pada saat itu juga kayak Rehan terus siapa lagi Feris banyak jangan lupa sharing itu penting gitu sebelum kalian ngambil kerjaan dan jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan jadi harus dipikir lebih matang dan lebih tepat apakah ini pekerjaan yang cocok untuk saya apakah ini kerjaan yang memang sesuai dengan yang saya inginkan karena kemampuan adaptasi orang beda-beda ya saya pernah kerja juga di Sydney pada suatu waktu itu di restoran restoran orang Indonesia ya pada saat itu saya kerja terus mungkin saya nggak bisa dibilang nggak bisa adaptasi saya bisa adaptasi saya kerja sebagai all-rounder di salah satu restoran Indonesia cuman yang membuat berat saya pada waktu itu adalah ketika saya dapat waktu kosong waktu sanggang memang waktunya bisa digunakan untuk istirahat saya gunakan waktu itu untuk sholat gitu loh tapi yang ownernya ini nggak suka gitu loh kalau saya beribadah gitu loh ya terus ya karena saya juga punya temen waktu itu juga apa dia disitu juga ngingetin saya terus ya jangan lupa beribadah gitu loh tapi ownernya itu juga nggak seneng gitu loh kelihatan sekali karena kayak mungkin saya memakai waktunya untuk waktu yang lebih pribadi gitu loh terus ya udah dari situ saya ngeliat sesuatu yang nggak menyenangkan ya saya keluar aja dan pada saat saya keluar saya malah dapat kerjaan yang lebih bagus pada saat itu nah itu ya jadi kalian kalian harus pikir-pikir walaupun kadang kerjaan baik untuk kalian tapi ada sesuatu yang nggak bisa kalian terima juga mendingan keluar aja dan sejauh ini saya tetap survive survive ke banyak perusahaan bahkan perusahaan-perusahaan besar juga di Australia yang terkenal dan sampai sekarang saya kerja di pabrik pie tertua di Australia yang udah lama banget yang namanya tertua juga di Australia kan terus dan saya pegang bisa kerja untuk megang resep-resepnya mereka untuk keracik-keracik resepnya mereka itu satu kebanggaan buat saya karena saya bisa terlibat lebih dalam nah terus yang dipikirin satu lagi ya kapabilitas kalian ya sama ability kalian kemampuan jika kalian bekerja secara fisik ini baik nggak untuk kalian gitu loh ada banyak orang yang dateng kerja terus secara fisik mereka nggak kuat terus mereka nyalahin orang yang ngasih info kerjaan kan banyak tuh yang kayak gitu terus nyalahin agensinya padahal emang karena mereka nggak punya kemampuan aja terus berusaha merosional dirinya dengan ah ini kerjaan sampah gitu padahal emang karena kalian nggak mampu aja gitu nah itu yang harus dipikirkan ya terutama kalau kita yang dateng sebagai work and holiday itu fisik itu harus dijaga banget ya jadi nggak jangan lemah kalau lemah diinjek-injek karena kita bersaing dengan banyak bangsa ya di Australia ada orang-orang India ada orang-orang Nepal ada orang Cina ada orang mana lagi orang-orang Eropa orang-orang Eropa ya kuat-kuat tapi males-males itu sih yang stereotip yang saya dapat selama di sini kebanyakan saya lebih prefer kerja sama orang-orang yang dari Asia kebanyakan karena ya lumayan inilah lumayan apa ya mereka struggle-nya lebih keras gitu loh dibangun orang-orang Eropa ini berdasarkan pengalaman pribadi saya aja bukan artinya mengeneralisir banyak juga orang-orang Eropa yang oke-oke kok kerjanya terus ya kalau di awal-awal ya kalian perhatikan soal yang tadi terus ya soal gaji nih yang terakhir nih gimana nentuin gaji kalian nah itu nentuin gajinya dari berangkat dari hal-hal tadi hal-hal kemampuan kalian kemampuan kalian komunikasi kalau kemampuan kalian komunikasi komunikasi kalian bagus begitu kalian transfer dari satu kerjaan ke kerjaan lain itu kalian bisa langsung mengajukan level yang sama gitu loh jadi kayak saya saya bekerja di perusahaan sebelumnya dan begitu pindah ke sini saya transfer dengan level yang sama gitu loh level yang sama itu level dua general assistant kerja langsung di bawah manager karena kemampuan berkomunikasi kita baik dengan orang sekitar kita dan kalian bisa improve pekerjaan kalian kalian bisa kerja tanpa supervisor nah itu langsung gitu loh jadi ya kalian pertimbangin aja kalian sendiri kemampuan fisik kemampuan berbahasa adaptasi dalam pekerjaan tadi yang saya bilang nah itu yang menentukan gaji kalian berapa jadi jangan jangan merasionalisasi pikiran sendiri karena bukan karena kalian gak mampu terus kalian bilang ini pekerjaan sampah gak gitu ya tapi coba jujur sama diri kalian sendiri kalian bisa gak ngerjain pekerjaan ini gitu loh kalau bisa kerjain setiap kerjaan dengan hasil yang baik ya karena hasil yang baik nanti akan membawa kalian pada proses yang baik juga di setiap perusahaan nah itu aja yang mau saya share tentang vlog Australia kali ini semoga kalian dapat gaji yang kalian inginkan ya begitu kalian ada di Australia dan buat yang nanya terus ke saya saya masih WAV apa enggak saya udah gak WAV udah lama banget saya udah gak WAV lagi jadi saya udah pakai visa lain ya saya gak tau saya bakal terus di Australia apa enggak tapi yang jelas ya so far ya mantep lah kerja di Australia dan bisa nge-share banyak pengalaman ke kalian semua dan jadi kenangan juga buat saya karena saya pernah bekerja di sini pernah bergaul dengan masyarakat Australia ya ya saya gak tau saya bakal bertahan di sini apa enggak atau saya harus pindah lain karena pindah ke negara lain karena keluarga juga ya saya mikir karena istri saya juga orang asing kan ya saya juga harus mikir apa mungkin saya pindah gitu untuk bisa mengimbangi antara keluarga dan pekerjaan gitu loh ya saya gak tau gimana masa depan saya di Australia jelas apa yang bisa saya share sekarang ke kalian semoga kalian bisa menerimanya dengan baik dan semoga bisa jadi amal jariah juga buat saya gitu saya nge-share ini dan saya juga banyak ngerima komentar positif dari teman-teman yang berhasil berangkat ke Australia karena dapat informasi dari saya di Youtube gitu loh sharing waktu itu sama saya dan terus mereka bilang terima kasih saya akhirnya bisa ke Australia yang jelas semua itu berangkat ke diri kalian lagi ya karena itu keputusan kalian ya begitu kalian sharing sama saya dan nonton video saya itu bukan saya maksain ke kalian tapi kalian sendiri membuat diri kalian update gitu loh tentang informasi informasi tambahan untuk bekerja di Australia oke kalau gitu kita jumpa lagi di konten vlog Australia yang lainnya ya salam sehat semoga gak ada pandemi lagi di kedepannya yang menghambat aktivitas kita bye selamat menikmati Terima kasih.